Terima kasih Ke puskesmas terdekat Rumah sakit Hasan Sadikin Bandung Menyatakan dua pasien yang dirawat Di ruang infeksi khusus kemunding Negatif Corona Hal tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan Apus Tenggorokan dan hidung kedua pasien Di Litbangkes, Jakarta Salah satu pasien yang merupakan WNA Cina pun sudah pulang dari RSA Serabu sore Sedangkan satu pasien lainnya masih dirawat Dan menggunakan alat bantu pernafasan Dan lagi itu sudah kami pulangkan Kemarin Pasien sudah dalam kondisi baik Sehingga kami sesuai dengan dugaan kami Itu hanya mengalami infeksi Soal pernafasan atas Lalu untuk pasien yang kedua Kondisi saat ini membaik Dan juga Tapi pasien masih Dalam pemantauan Atau perawatan Karena akan menyelesaikan Pengobatan yang akan kami berikan Belum selesai Belum bisa pulang Tapi masih dirawat Direktur Utama Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung pun menyatakan Dalam beberapa hari ini Setidaknya ada enam orang Yang memeriksakan diri ke RSHS Karena takut terjangkit Corona Padahal hanya menderita flu biasa Dirinya pun menghimbau Agar masyarakat yang menderita gejala flu Tapi tidak mengalami penemian Tidak perlu langsung datang ke RSHS Cukup memeriksakan diri Ke puskesmas terdekat Kejuali orang tersebut Memiliki riwayat perjalanan ke Wuhan Dalam waktu dekat Ataupun memiliki riwayat kontak Dengan pasien yang terjangkit Corona Masyarakat tidak perlu resah Karena kedua pasien yang Datang ke rumah sakit Padahal adalah negatif Jadi Kami ingin Menginformasikan pada masyarakat Yang selama ini Sudah enam pasien datang ke rumah sakit Padahal hanya flu Batuk pilak Jadi saya kembali akan memberikan Ini nih Cluenya ya Jadi Nanti boleh ditopi Bahwa Apabila Kita menderita Pilak Batuk Dan panas Dan pernah pergi Ketempat yang pernah terjangkit Itu sebetulnya Namanya adalah Orang dalam pemantauan Jadi silakan pergi ke tempat Pemeriksaan Misalnya di puskesmas Atau rumah sakit terdekat Itu nantikan diperiksa Dan pulang Dalam pemantauan Tim dokter pun menghimbau Masyarakat tetap melakukan Langkah pencegahan Dengan menjaga pola hidup sehat Hingga menggunakan masker Dan rajin mencuci tangan Budi Hartati Bandung TV